Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup seluruh lokasi hiburan, perkantoran, dan mengurangi operasional moda transportasi umum. Menutupan akan dilakukan mulai Senin untuk mencegah penyebaran virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan status tanggap darurat bencana virus corona di ibu kota. Anies meminta masyarakat lebih disiplin menekan potensi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan berdiam diri di rumah dan mengurangi interaksi sosial. Untuk itu mulai Senin 23 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menutup seluruh lokasi hiburan dan perkantoran. Operasional moda transportasi umum pun akan dikurangi. Mulai pekan ini kita mengharapkan kepada dunia usaha untuk bersama-sama. Karena sekali lagi, kalau hanya dikerjakan oleh sebagian dan sebagian yang lain memilih berinteraksi, maka penyebaran itu berjalan terus. Mulai hari Senin kita akan melakukan peniadaan kegiatan hiburan yang nanti detail itemnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Baru Wisata. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan kendaraan umum. Prinsipnya masih sama, yaitu membatasi jumlah penumpang di dalam bis dan di dalam kereta api. Yang kedua adalah dengan membatasi jam operasi. Berikut lokasi yang akan ditutup mulai 23 Maret hingga 5 April 2020 mendatang. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau seluruh pihak agar menunda acara yang mengumpulkan orang banyak. Dari Jakarta, tim liputan AINews melaporkan.